Puncak peringatan Hari Amal Bakti ke-77 tahun yang diselenggarakan di kantor Kemenang Sarulangun diawali dengan pelaksanaan upacara bendera. Upacara bendera itu turut dihadiri pejabat Bupati Sarulangun Henry Zal. Menteri Agama Republik Indonesia dalam amanatnya yang dibacakan pejabat Bupati Sarulangun Henry Zal mengatakan Hari Amal Bakti ke-77 tahun mengusung tebah kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Seluruh pegawai negeri di lingkup Kementerian Agama diminta bekerja lebih giat dan profesional. Tak hanya itu, pegawai di seluruh jajaran Kemenang juga diminta menjaga kerukunan antarumat beragama dan tidak ditunggangi kepentingan kelompok. Karena pada tahun 2023 merupakan tahun politik yang berpotensi menyebabkan gesekan dan ketidakrukunan masyarakat. Kini Kementerian Agama telah terlihat berubah. Birokrasinya lebih liat, pendidikan binaan Kementerian Agama juga terus berprestasi. Sampai dengan ini, Alhamdulillah terkait dengan sinergi antara pemerintahan daerah dengan Kementerian Agama sampai Alhamdulillah masih tetap berlangsung dengan baik dan terdapat insya Allah akan dipertingkatkan dimana setiap kegiatan kami dihukum oleh Kementerian Agama dan bertugas baliknya. Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Sarolangun, Muhammad Syatar, mengatakan peringatan Hari Ambal Bakti ini memiliki pesan moral yang jelas dan tegas. Seluruh jajaran Kemenang diminta untuk memahami arti dan pentingnya kerukunan umat beragama di tengah masyarakat. Dalam masalah peningkatan kerukunan umat, dan itu memang adalah sangat penting bagi kita keharmonisan dan perhukunan baik antara umat beragama, interen umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah. Pada peringatan Hari Ambal Bakti ke-77, tingkat Kemenang Sarolangun ini turut dilakukan penyerahan bantuan zakat kepada masyarakat dan pemberian penghargaan kepada ASN berprestasi. Edi Kusnadi, TV Ricambi melaporkan.